oke bismillahirrahmanirrahim gue Hidayat Nur dan gue pengen sharing gimana caranya kita beriklan di facebook ads di tahun 2023 ini karena banyak yang berubah gitu ya langsung aja lah ya, kita langsung masuk ke mozilla atau chrome atau microsoft ads lah selalu terus masuk aja ke business.facebook.com abis itu kayak gini nih misalnya lu bakal masuk kayak gini ini kan page gue ya, karena gue udah punya page jadi gue langsung masuk ke page gue, kalau lu belum punya bikin dulu ntar gue bikinin step-stepnya juga bikin page sampai bisa punya business account intinya kita sekarang cara breakkan dulu ya temen-temen ya ini lu pertama masuk ke sini all tools abis itu lu pilih ini ads manager lu akan masuk ke dashboard kayak gini ya gue pengen ganti ke akun bisnis gue dulu karena biar kalau misalnya ada masalah di iklannya nanti facebook gue gak langsung kena bans apa gak kena langsung kena bandet permanen gitu gak 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 ribet lah pokoknya gitu ya oke gue udah ganti akunnya disini terus lu tinggal create aja sini karena kita pengen ngelakuin penjualan gue gak akan ngejelasin ini semua gue akan langsung kesini sales habis itu pilih yang bawah ini manual sales campaign continue habis itu dulu namain biasanya kalau gue namainnya itu judul iklan ya pengen misalnya pengen jualan paket reseller misalnya paket reseller nah tuh kan ada kan terus trip tanggalnya gitu tanggal berapa lu mulai start iklan ini misalnya ini gue iklan se-12 oktober 23 nah gitu aja kalau gue gue tinggal scroll ke bawah nah kalau gue mainnya di CBO temen-temen ya CBO tuh campaign budget optimization jadi nanti budgetnya ada aja di kolom campaign ini gue aktifin gue main di biasanya budgetnya di kecil di 75 ribu kenapa 75 ribu sebenernya bisa 50 ribu bisa 25 ribu cuman gue main di 75 karena gue biasanya main di 2 ads 2 ads nantinya jadinya 2-3 ads jadinya gak bikin banyak langsung campaign gitu jadi saya bikin satu campaign gue bikin adsnya banyak biar langsung di test disitu aja gitu oke langsung di next pilih ini adalah website disini gue menyarankan buat temen-temen punya landing page biar iklan bisa terbaca ke detect gitu bisa dibaca jeleknya dimana oke harus diperbaikin jumlah chat masuknya sama atau closingnya itu bisa ke detect juga gitu terus pixelnya nih nanti gue bakalan bikinin videonya juga terkait penanaman pixel gimana terus ini conversionnya nah ini conversionnya terserah di ujung website lu atau di ujung landing page lu lu pakenya apa kalau misalnya di buttonnya itu adanya e2card lu pake e2card kalau misalnya di ujung ada inisial check out lu pake inisial check out gitu kalau lu cuman kalau ada tombol WA gimana bang kalau tombol WA bebas terserah lu menyettingnya disitu apa kalau gue misalnya kalau tombol WA kalau gak lead ya e2card gitu tapi kalau gue sekarang pengen inisial check out inisial check out ini udah ini tinggal waktunya kalau misalnya lu pengennya setelnya pagi-pagi besok onnya gitu biar lu gak rugi gitu lu settingnya siang nih kayak gue bikinnya siang ini gue setting nanti buat jam tanggal 13 besok jam 1 pagi gitu terus end date nya gak usah setting ini lokasinya gue setting karena produk gue gak bisa jauh-jauh dan gue pengen ngasih gelas ongkir untuk jabodetabik aja jadi gue setting jadi Jakarta, Bogor, Tanggerang, Bekasi gitu ya temen-temennya anggap aja udah tulis lah ya Jakarta gitu Bogor Repok, Tanggerang, Bekasi gitu ya anggap aja udah nih ini kalau bisa diganti ke current city only karena kalau misalnya lu gak lu ganti ini tuh Bogornya tuh Bogor sekitarnya sampai 25 mil jadi gak fokus di Bogornya jadi sayang mendingan langsung lu iniin jadi Bogornya aja sama Bekasi juga nanti gitu pokoknya semua kotanya lu lu ganti milnya jadi current city terus ini juga advantageous audience ini penting juga nih buat lu atur sebenarnya jadi bisa lu setting ke manual ke apa namanya ke original audience kalau misalnya lu pengen apa namanya ini kan fitur barunya fitur barunya ini ya temen-temen ya fitur barunya apa namanya si facebook ya meta meta ini katanya sih nambahin 33% nih buat kemungkinan lu dapet market baru gitu ini kalau misalnya lu mau plusin okein okein aja terus ini tinggal placement yang lu ganti manual placement temen-temen ini 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 lo ganti temen-temen karena sekarang iya gua jelasin juga ya ini kenapa sekarang gak ada apa namanya gak ada interest gitu interestnya kemana terus behavior masukin bisa kan kayak gitu ya temen-temen ya kalau dulu-dulu tuh ya kalau yang udah pernah iklan pasti tau lah harus masukin interest behavior atau apapun gitu ya nah sekarang gak ada bukan gak ada sebenarnya ini bisa lu pencet aja nih nih lu klik ini nanti lu masukin tuh interest-interestnya kalau gua karena meta bilang ini produk barunya mereka dan mereka ngejamin ini lebih worth gitu buat dicoba ya gua cobain aja kalau ini pakai yang ini nah yang penting ini lu ganti jadi mobile aja karena orang kan sekarang browsing tuh lewat mobile lewat handphone ya terus kalau gua biasanya gua matiin ini dua facebook pun gua matiin yang marketplace karena disana banyakan orang-orang yang tidak banyak tidak sesuai market gua ya jadi baik lagi sama produk lu jadi ini hitung aja 5 1 2 3 4 5 terus ini kalau emang konten lu bentuknya video ini lu hidupin tapi kalau konten lu cuma poster biasa ini mendingan lu matiin sayang karena biar budgetnya diarahin ke sini 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 gitu ini juga dimatiin nih tapi kalau misalnya konten lu video ya lu nyalain aja semuanya ini juga gua gua bisa matiin ini juga gua matiin terus tinggal next gitu next habis itu ini facebook page page nya lu pastiin udah terkoneksi sama akun lu ini dan ini instagramnya juga harus udah dipastiin udah udah terkoneksi habis itu lu pilihnya manual upload lu pilih terserah mau karosu atau single video single image kalau gua single image ini terus tinggal pilih misalnya video tinggal add video nah misalnya gua pengen pilih yang ini gitu temen temen ini iklannya reseller gua nah ini kalau misalnya lu pengennya lu punya video yang stocknya 2 kalau bisa sih menurut gua lu ngeditnya 2 ya temen temen usahain bikin 1x1 1x1 sama 9x16 gitu jadi biar nanti ini kotak gitu ini karena gua gak ada stocknya ya udah next aja terus ininya kalau bisa lu hidupin ini kalau bisa lu hidupin jadi biar dia ningkatin juga performance iklan lu dia nanti ngacak-ngacak tuh pokoknya dia punya punya si meta sekarang udah punya pola lah untuk setiap orang yang ngeliat itu sesuai sama habitnya sama kebiasaannya jadi nanti sama dia di acak-acak lah sesuai sama yang mereka punya datanya lah gitu intinya tinggal done aja udah terus habis itu ini primary textnya misalnya lu head ini biasanya text di 3 detik pertama misalnya kalau gua punya usaha di rumah sambil ngurus keluarga cara mudah punya usaha nah gitu kalau gua gitu abisinya ya jadi bikin headline kalau lu mau bikin sampling-sampling headline lain misalnya pengen gue pengen gue punya ide banyak nih bang untuk headline-nya gimana ya apa gua bikin adset yang banyak gak usah kalau lu pengen punya headline yang banyak tapi dengan konten yang satu ini doang mendingan lu bikin disini lagi add text apa option lu bikin lagi nanti lu bikin disini nanti nah nanti lewat apa namanya tools yang si meta punya yang advantage tadi sama dia dia cak-cak tuh headline yang mana yang bagus yang lebih powerful nanti sama dia bakal sering ditampilin ke market gitu ke calon customer gitu karena kalau gua kan enggak ya enggak gue pake dulu ya harusnya sih gua bikin 2-3 lah headline misalnya gratis ongkir misalnya khusus oktober udah ini tetep learn more atau selengkapnya karena kan kita pengen ngajak dia ke landing page kita teman-teman nah ini masukin website-nya goban gobancoklat dot com udah kita cek dulu habis itu nah ini juga ini juga salah satu fitur baru nih teman-teman ya ini bisa nambahin whatsapp button di website lo gitu kalau misalnya emang lu pengen masukin whatsapp button gitu nomor siapa lagi tau lah gitu teman-teman ya udah udah deh abisnya tinggal publish udah selesai gitu teman-teman ya jadi sekarang cara ngiklan di facebook ads untuk tahun 2023 ini tuh udah beda banget udah 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 banyak yang berubah di dashboardnya tapi intinya adalah caranya gila gitu aja jadi silahkan dicoba lagi diulit lagi dan gak ada yang banyak diulit sih sebenernya ya karena memang kalau di facebook ads itu yang penting itu adalah konten sama produk udah itu aja dua doang produknya dibutuhin sama market kontennya bagus udah cukup gitu dong ya teman-teman ya oke terima kasih gue pamit bye